Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update. Karena ada informasi, Sabi Kers tadi minta informasi tentang lapang, tentang kondisi pelabuhan kayangan. Ini di ruang tunggu. Jadi retak-retaknya di sini nih semua. Retak nih. Retak. Nah, kondisi perjalanan, penyeberangan sebenarnya nggak ada masalah. Karena ada kapal di dua tempat. Di dua darmaganya itu terisi ngantri. Namun, petugas ASDP-nya yang tidak ada sama sekali. Satu. Satu-satu nggak ada tersedia semua melarikan diri. Karena konon begitu melihat ini retak tadi malam ada yang nyeletuk bahwa ini tanda-tanda tsunami. Sehingga semua pegawai, semua pedagang meninggalkan semua dagangannya dan lari menyelamatkan diri dan menemui keluarga tentunya. Nah, ini semua. Kalau kondisi retak bisa lewat. Karena tadi base rasa sayang itu ada dari Jakarta ngantri. Ngantri. Nah, itu bisa masuk. Oke. Nah, itu... Itu... Ferinya bagus. Menunggu yang ngisi. Menunggu yang ngisi ada. Ada dua. Dua-duanya ada. Dua-duanya. Kalau mengenai retak ya. Retak semua nih. Retak semua. Nah, jadi kemungkinan sebentar lagi menjelang siang bisa nyebrang. Tapi tidak tahu dengan tenasi-tenasi yang besar apakah diizinkan lewat karena kaitan dengan retaknya jalan sementara. Ini penumpang-penumpang yang menunggu. Kebetulan belum banyak penumpang, bis penumpang. Karena memang penyebrangan malam. Kita travel ada dua dari malam. Satu kembali. Karena keluarga-keluarga memikirkan keluarga sehingga tidak melanjutkan ke Sumbawa. Tadi malam berhenti di Lombok Timur kembali. Kami yang dari Sumbawa memaksa untuk terus. Tapi kenyataannya seperti ini. Jadi semuanya retak. Retak jalan. Itu ada yang ngantri. Semua retak. Nah itu juga ferry menunggu standby normal. Jadi normal. Jadi bagi sabikers yang ingin nyebrang kemungkinan siang ini bisa nyebrang. Karena menunggu petugas-petugas ASDP pegawai-pegawai pelabuhan untuk datang membuka pelabuhannya.